Pemirsa puluhan masyarakat terjaring rahasia patut tertib berlalu lintas dan patuhi protokol kesehatan atau prokes. Penggunaan masker di ruas jalan Trikora, Kota Manokwari oleh jajaran aparat kepolisian Polda, Papua Barat. Warga yang kedapatan tidak menggunakan helm dan masker langsung diberikan beberapa bentuk hukuman. Dianaranya push up, mendorong kendaraan dan menyuarakan janji tidak lagi melanggar. Sebagai bentuk sanksi sosial serta mengharapkan agar masyarakat bisa lebih patuh dan kedepan tidak mengulangi kesalahannya. Ibda Reynalda Simanjunta selaku perwira pengendali atau padal operasi rahasia tersebut mengatakan, kegiatan rahasia yang melaksanakan pihaknya adalah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 adalah peran serta semua pihak. Sehingga dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan guna mengwujudkan hal tersebut. Aksi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan relaunchingnya hari ini KTN Pro, maka kami melakukan penertiban untuk yang tidak memakai helm penumpangnya, kami suruh, kami paling memberikan sanksi sedikit kepada pengendara yang tidak menggunakan helm di belakang, kami suruh dia dorong motor sampai melewati polisi baru dia boleh naik. Itu kami memberikan peringatan kepada pengendara lalu lintas dua. Setelah satu bulan, setelah satu bulan dari sini, dari peloncingan, tidak ada lagi kita peneguran, tetapi mungkin akan dilakukan penyelenggaraan dari pihak lalu lintas. Selain itu kegiatan penertiban atau tertib berlalu lintas ini juga merupakan tindak lanjut sosialisasi kepada masyarakat tentang telah diresmikannya kawasan tertib berlalu lintas atau KTL Pro Mansinap di Manokwari. Setelah itu, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah masyarakat yang diberikan sanksi sosial tetap atu dan mengakui kesalahannya, serta diharapkan menjadi contoh pada masyarakat lainnya, agar dapat bersama-sama tertib berlalu lintas dan rutin menggunakan masker di tengah aktivitas sosialnya. Dari Papua Barat, Manokwari, Adrian Kairupan, Rahman melaporkan. Terima kasih.